Intro Hai semua Welcome back to Hobi Masak Video Assalamualaikum Di video kali ini aku mau bikin kue kering lagi nih Buat lebaran Dan ini rasanya enak banget, crispy banget Jadi aku mau bikin crispy almond Dan bikinnya juga gampang banget Kalau mau tau caranya, tonton terus sampe habis Oke bahan-bahannya juga simple dan gampang didapat Disini aku pake 100 gram blue band cake and cookie Lalu tambahkan 150 gram gula halus Bisa dikurangin atau bisa ditambah Kalau misalnya mau lebih manis atau mau kurang manis Nah terus kita aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata kayak gini Dan menjadi warna putih Kalau misalnya udah tercampur rata kayak gini Ini aku waduknya pake list aja ya Jadi aku tambahkan 6 butir putih telur Atau sekitar 200 gram Dan tambahkan juga setengah sendok teh vanila Nah disini aku blender Sampai dia halus Dan menjadi lebut gitu ya Nah kayak gini teksturnya Terus kita tinggal tambahin aja Disini aku pake 100 gram tepung terigu segitiga biru Lalu tambahin juga 70 gram tepung maizena Jangan lupa ya diayak dulu Jadi biar gak ada yang menggumpal Dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata Udah bahan-bahannya itu aja Simple banget kan Dan gak banyak bahan Nah kalau udah lembut kayak gini Ini udah siap kita olah Atau siap kita cetak Nah untuk cetakan bulatnya Aku pake rings Bulat kayak gini Yang diameter 8 cm Dan jangan lupa untuk toppingnya Disini aku pake almond slice Bisa juga ditambah keju parut Sesuai selera Dan jangan lupa Dialasin dengan baking paper Jadi aku cetaknya kayak gini Jadi aku celupin dulu ke adonannya Jadi biar rapi aja ya Kalau misalnya kalian gak ada baking paper Jadi loyangnya itu tinggal diolesin aja Pake margarin Nah jadi tinggal kita cetak-cetak aja Kayak gini Sekitar kurang lebih 1 sendok makan ya Kue ini kalau beli Itu lumayan mahal Jadi mending bikin aja Dan bikinnya juga Gampang banget Oke setelah dicetak Tinggal kita kasih topping Almond slice Oke sekarang kita oven Jangan lupa Ovennya selalu dipanaskan dulu 10 menit sebelum digunakan Biar suhunya stabil Kalau disini aku oven Dengan suhu 120 derajat celcius Api atas bawah Selama kurang lebih 15-20 menit Atau sesuaikan ya Dengan oven kalian masing-masing Nah kalau udah kayak gini Pinggirannya coklat gitu Tinggal kita angkat Dan dinginkan Lalu kita keluarin Dari baking paper Oke kalau udah dingin Kita keluarin Atau kita lepas Dari baking paper Dan jangan lupa Langsung masukin Ketoplas Dan ditutup rapat Jadi biar Kuenya itu tetap ranya Nah kayak gini Ini rasanya enak banget Manisnya pas Menurut aku Crispy banget Pokoknya wajib Dicoba resepnya Oke deh Sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Jangan lupa like Dan komen Dan nantikan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.